Akhir-akhir ini, laporan soal perangkat mata-mata spyware Pegasus bikinan perusahaan asal Israel, Eniso Group, yang digunakan untuk meretas jurnalis, aktivis, dan para pemimpin dunia ramai diperbincangkan. Dari laporan Forbes, Jumat 23 Juli 2021, ada sekitar 50.000 nomor ponsel yang menjadi sasaran potensial spyware Pegasus di seluruh dunia. Melansir TechCrunch, selesai 20 Juli, para peneliti dari Amnesty International menemukan bahwa spyware Pegasus bekerja dengan mengirimi korban sebuah tautan ke SMS atau iMessage, yang ketika diklik bisa menginfeksi ponsel. Kini, spyware Pegasus juga bisa menginfeksi perangkat ponsel dengan interaksi zero-click atau serangan yang tidak memerlukan interaksi apapun dari pemilik ponsel. Zero-click ini memanfaatkan kerentanan perangkat, terutama pada iPhone. Lantas, bagaimana cara mendeteksi ponsel yang terjangkit spyware Pegasus ini? Dalam laporan Financial Times 14 Mei 2019, ada tanda-tanda untuk melihat apakah ponsel sedang disusupi spyware. Salah satunya adalah perubahan pada perangkat ponsel, seperti penggunaan baterai yang berbeda dari biasanya, atau ponsel menjadi lebih panas. Itu bisa saja menjadi pengingat bahwa ponsel telah diserang karena spyware bekerja dengan mengumpulkan data dari ponsel, sehingga baterai menjadi lebih boros. Para tas biasanya juga mengirimkan pesan yang mencurigakan dari tautan melalui SMS, media sosial, hingga email. Jika mendapat tautan tersebut, sebisa mungkin jangan diklik dan segera hapus. Para tas juga bisa menyusupkan spyware Pegasus ke iPhone dan Android dengan menelpon target menggunakan fungsi panggilan telepon WhatsApp. Spyware ini memungkinkan per tas untuk mengambil kendali penuh atas ponsel, menyalakan mikrofon dan kamera, menjaring email dan pesan, serta mengumpulkan data lokasi. Lalu, kode jahat yang dikembangkan spyware itu juga dapat ditransmisikan, bahkan jika pengguna tidak mencoba telpon mereka. Panggilan itu seringkali hilang dari daftar panggilan. Mengutip antara Sabtu 24 Juli lalu, kerentanan WhatsApp ini pula yang membuat Kepala Lembaga Riset Cyber, CISREK, Pratama Persada, menyarankan agar Presiden Jokowi dan pejabat penting negara untuk tidak lagi menggunakan WhatsApp sebagai media telekomunikasi. Sebetulnya, Amnesty International telah membuat sebuah alat untuk mendeteksi ponsel yang menjadi sasaran spyware Pegasus. Alat itu bernama Mobile Verification Toolkit atau MVT. MVT akan mengidentifikasi dan memindai perangkat, apakah ada aktivitas pemindahan data dari ponsel ke pihak ketiga atau tidak. Proses ini sendiri katanya hanya bisa dijalankan menggunakan komputer dengan US Linux atau MacOS. Namun, tool MVT yang bekerja pada perangkat Android dan iOS ini masih sekadar kumpulan kode yang tersimpan di pustaka source code GitHub dan belum merupakan aplikasi yang bisa dipasang di smartphone. Terima kasih telah menonton!